Yang mau saya ceritakan Generasi tadi orang-orang Yahudi Yang nanti membuat keonaran di masa Nabi Sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya Tidak sedikit juga yang baik-baik pak Jadi Yahudi itu gak sebuahnya buruk Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya Tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya Siapa diantaranya? Abdullah bin Sabah Kalau lan harfun nafjin was tigbalin Khulub yang menafikan sesuatu sampai kapanpun Istiqbal Tapi kalau lan harfun nafjin saja Tidak ada istiqbal Kalau sekarang tidak mungkin ke depan bisa Jelas ya? Masih ada peluang Kata Allah, nih perhatikan baik-baik Ada kata namanya millah Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya Tapi sistem kehidupan Pola hidup Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam Itu sistem kehidupan Nah kata Allah Orang-orang Yahudi itu punya tipikal Tidak akan senang sampai kapanpun Orang lain berada di atasnya Jadi kalau dalam urusan politik Mesti unggul di atas Gak boleh ada yang naik ke atas Kalau ada yang naik Dia mesti turun Di ekonomi juga demikian Dia harus kuasai Ya pasar modal kuasai Sistem ekonomi kuasai Bank kuasai Gak boleh ada yang naik Kalau kelihatan satu negara mau naik Turunin lagi Bikin krisis, bikin macam-macam Turun Jelas ya? Tapi kalau Nasara tidak pakai la La Artinya masih besar kemungkinan peluang Kalaupun dalam urusan diunia Bekerja sama dengan orang Nasara Dibandingkan Yahudi Walaupun ada kesamaan Sama-sama juga Tidak suka kalau orang Islam Yang naik ke atas Jelas ya? Nah Simpan ayat ini Saya mau kembalikan kepada Persoalan tadi Maka di masa itulah kemudian Tidak senang ada Aus dan Khazrat Naik ke atas Maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian Perhatikan baik-baik nih Ini nanti akan dibawa Sampai ke Nusantara Ayo perjanjian damai Pangeran diponogoro dipanggil Begitu datang ditangkap Nih perhatikan nih Asalnya dari sini Ini akar mulanya nih Datang kemudian Dituliskan perjanjian Begitu selesai Dituliskan perjanjian Kita harus bersama-sama Menjaga Yahrib Kalau ada yang nyerang Kita bela sama-sama Kita bekerja sama dengan baik Baru dituliskan Belum kering tinta itu Berapa masa setelahnya Kekhawatiran di kalangan mereka Semakin memuncak Diseranglah kemudian Aus dengan Khazrat Dari belakang Serang-serang Serang sampai mereka Minta bantuan Kepada klan dari Aus Khazrat Yang berada di Yulia Syam Syria dan Damaskus Dan sekitarannya Datang bantuan Dikalahkan Pukul Hancur orang Yahudi Pada saat itu Maka mereka mengajukan Perdamaian Kami damai aja Damai Singkatnya Berdamai mereka Disini Kemudian saya ingin katakan Satu hal yang penting Ketika mereka berdamai Tertulis Ditulisannya Perdamaian Tapi di belakangnya Mereka berfikir Bagaimana caranya Dalam suasana damai itu Mereka tetap kalah Di hadapan kita Maka dimunculkanlah Satu isu Difikirkan oleh mereka Dengan teori Yang kelak dipraktikan Oleh para penjajah Di Nusantara ini Dengan nama Defide et Impera Diadu domba Anda bayangkan Dombanya di Garut Yang adunya Orang Yahudi Diadu oleh mereka Maka dibikin isu Di Khazrat Dibikin isu Di Aus Dibikin isu Isu perpecahan Saling serang Akhirnya Dari situ Tumpahlah permusuhan besar Sampai bertahun-tahun Puluhan tahun Terus Antar generasi Kalau ada satu luka di Aus Mesti luka di Khazrat Kalaupun lukanya Mungkin cuma kepleset Di jalan Aus Di sana pun Mesti luka juga Di istilahnya Kalau di sini ada yang kepleset Sana harus kepleset juga Di sini ada yang meninggal Sana meninggal juga Sampai kira-kira Berlangsung cukup lama Mereka bosan Mereka sadar Kita sedang dikerjai ini Oleh sosok-sosok yang tak nampak Maka mereka putuskan Kita harus punya Satu pemimpin Yang dengan pemimpin itu Bisa mendamaikan kita semua Maka mereka lihat kriterianya Hampir ditemukan pada seorang Bernama Abdullah bin Ubay bin Salul Begitu mereka lihat Di kriterianya ada nih Tapi takdir Allah Menetapkan lain Di tahun itu Ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul Sekelompok dari mereka Pergi ke Mokah Untuk datang Sebagian berniaga Sebagian menulaikan haji Bertemulah dengan Sosok mulia Nabi Muhammad S.A.W Berbayat kepada Nabi Disampaikan infonya Ke suku mereka Begitu disampaikan Dikirim utusan yang kedua Nanti ada bayat kepada Nabi Ada bayat Ridwan dan seterusnya Maka mereka mengatakan Kami sudah merindukan Kau datang ke Madinah Datanglah ke Madinah Maka kami akan angkat Kau sebagai seorang pemimpin Singkatnya terjadi Peristiwa hijrah Dengan sahabat Abu Bakar Sampai kemudian ke Yasrib Datang ke Yasrib Datang ke Yasrib Belum jadi Madinah pada saat itu Sampai datang itulah Kemudian Kotaknya berubah Kemudian ditatak oleh Nabi Dari Yasrib Masih perbelakang Masih banyak yang kotor Tatak di suasana yang rapi Bersih Sesuatu yang tertatak Rapi bersih Dalam daerah dikenal dengan Nama Madinah Muncul cahaya-cahaya kebaikan Ya semua perilakunya bagus Auratnya bagus Sesuatu yang muncul dengan Cahaya kebaikan Disebut dengan Munawwarah Maka berubahlah Kotak itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul Diangkatlah Nabi Muhammad S.A.W Inilah asal mula Dendam Abdullah bin Ubay bin Salul Kepada Nabi Sampai jadi orang tokoh Paling munafik Yang diabadikan dalam Al-Quran Yang mau saya ceritakan Generasi tadi Orang-orang Yahudi Yang nanti membuat Keonaran di masa Nabi Sifatnya diwariskan Pada generasi setelahnya Sifat adu dombaknya Yang aus dengan Khadrat tadi Diselesaikan oleh Nabi Selesai Itu diwariskan lagi Pada generasi setelahnya Begitu Nabi S.A.W Wafat Maka mereka menyebar 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 Ada yang pura-pura Masuk Islam Ada yang memprovokasi Tidak sedikit juga Yang baik-baik Pak Jadi Yahudi itu Tidak sebuahnya buruk Ada yang baik Ada yang bagus keislamannya Tapi ada yang terwarisi Oleh sifat-sifat keburukan Sebelumnya Siapa diantaranya Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah Awas Kita sedang berbicara Sejarah ilmiah ini Dan tidak menyoal Kalangan atau manapun Ya Dikala nanti ada yang keberatan Duduk kita diskusi Dan kita buka fakta sejarahnya Sepakat ya Lihat sini Ini Di antara tokoh Yahudi Yang konon disebutkan Dalam sejarah pura-pura Masuk Islam Dan ini salah satu sosok Yang terwarisi oleh Tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya Padahal Nabi sudah obati itu Al-Hazrat saya persadarakan Kata Nabi Yahudi-Yahudi yang lain Silahkan boleh tinggal Kita berniaga Dudukan Bikin piagam Madinah Tapi apa yang terjadi Ada yang berkhianat Suku-suku yang tiga Tadi saya sebutkan Berkhianat Menyalahi kesepakatan Bahkan ada yang Hendak membunuh Nabi Apa yang Nabi lakukan Allahu Akbar Yang sudah buruk Tak terobati Maka dihukum Dengan hukum negara Hukum eksekusi Yang lain keluar Mereka keluar Diusir dari Madinah Bukan karena Nabi yang usir Karena perilaku mereka sendiri Sebelum ke Madinah Itu tidak pernah diusir Usir ini Diusir ini Ditanggung di Madinah Diperbaiki Diberikan pelayanan yang bagus Cuma berbuat onar juga Maka dikeluarkan Karena perjanjian Yang sudah dibuat Nah itu Ketika menyebar keturunannya Menyebar sifat-sifatnya Maka diantaranya Tertularkanlah Kepada sosok ini Ini eksis Di zaman Sahabat Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala Ketika Uthman Menunjuk kerabat-kerabatnya Yang pakar-pakar Di bidang ekonomi Itu menempati Pos-posnya Maka orang ini Bergerilya Langsung masuk Bukan di wilayah Madinah Karena kenal Madinah itu Orang Madinah Semua kenal Uthman Uthman itu orang baik Gak mungkin nepotisme Gak mungkin milih yang salah Dan sebagainya Maka dia masuk Ke wilayah yang sulit Dijangkau pada saat itu Untuk memberikan informasi Yang cepat Datanglah dia Ke Mesir Di Afrika Utara